Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya dengan Ibnu Majah Saya adalah komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Sebenarnya saya menjadi komisioner ini berasal dari unsur masyarakat Dan berkait dengan pengalaman atau riwayat hidup saya Saya pernah menjadi wartawan lama Kemampuan dan sumber daya yang saya miliki secara lebih terfokus Karena kalau lebih terfokus kita lebih bisa optimal Ada pepatah mungkin ya Bukan pepatah mungkin ada analogi yang saya jadikan sebagai sebuah pembelajaran Misalkan begini Ada Rambo sama Sniper Ini yang mana? Saya lebih memilih Sniper Karena dengan kita memilih Sniper Dia lebih tenang, lebih terfokus dalam memilih sasarannya Terus terang Saya orangnya ingin terus mencoba Tentunya Saya dalam konteks Ingin mengoptimalkan dan mengabdikan diri saya kepada negara, masyarakat Dan juga bangsa Sesuai dengan apa yang saya miliki Seperti yang tadi saya sampaikan Semua saya lakukan dengan niat yang baik Dengan niat yang lulus Nah kebenaran ini saya Mengemban amanah Peraturan keundang-undangan Mengemban amanah dari Bapak Presiden Untuk ini bukan sekedar amanah yang bersifat main-main Tapi ini merupakan sebuah hal yang cukup serius Yang diberikan kepada saya Oleh karena itu Saya bekerja dengan tulus Mengemban amanah ini Apa yang bisa saya lakukan Saya lakukan Dan saya tidak ada Suatu cita-cita sebenarnya Dari awal untuk Kemudian duduk di komisioner Sebagai komisioner komisi kejasaan Saya seorang sarjana hukum Magister hukum Dan juga dokter hukum Nah tentunya saya ingin Melakukan pengembanan hukum Di sini saya Melakukan pengembanan hukum Di komjak Untuk Sesuai dengan amanah Peraturan perundang-undangan adalah Meningkatkan kualitas Kinerja Kejaksaan Saya juga Tidak terlalu asing dengan Lembaga Komisi Kejaksaan Karena dulu saya sering Meliput di sana Saya mengenal karakteristik Person-person adiaksa seperti apa Sehingga saya Merasa terpanggil Saya merasa ingin Menyumbangkan Pemikiran saya Menyumbangkan tenaga saya Menyumbangkan apa yang saya bisa lakukan Untuk kemajuan Kejaksaan itu sendiri Karena Kejaksaan ini adalah Merupakan Garda terdepan Menurut saya ini merupakan garda terdepan Dan dalam penegakan hukum Kenapa saya bilang Garda terdepan Karena di dalam konteks Sistem peradilan pidana terpadu Kejaksaan ini memiliki peran yang amat sentral Dia menjadi penentu Suatu perkara Atau suatu penegakan hukum itu Akan memiliki suatu kepastian hukum yang berkeadilan Itu nanti Pihak kejaksaan lah yang Menentukan Ya kita memang harus Lebih banyak Menyesuaikan Menyesuaikan diri Beradaptasi ketika kita Berada di dalam sistem Ketika kita berada di Luar sistem Mungkin Banyak hal yang kita Tidak terikat di dalamnya Tapi ketika kita sudah berada di Dalam sistem Kita harus Mengikuti Segala tindak pelaku Tindak perilaku kita Pola sikap Pola tindak Kemudian Segala hal yang berkaitan dengan Perilaku kita itu harus Benar-benar kita sesuaikan Dengan Norma hukum dan norma perilaku Tidak boleh Bicara lagi sembarangan Tidak boleh lagi bersikap Di luar Apa yang ditentukan Oleh peraturan perundang-undangan Norma hukum dan perilaku Semuanya harus mencerminkan itu Karena apalagi kami sebagai Saya sebagai Orang Atau person Yang diberikan amanah Untuk Melakukan pengawasan Pemantauan Penilaian Perilaku Serta kinerja Sebelum tentunya Kita mengawasi perilaku Para inserah biasa Itu kayak Saya Secara pribadi Juga harus mengawasi perilaku Saya sendiri Komisi kejaksaan Itu Pada dasarnya Secara filosofi Lahir Ya Berdasarkan Ketentuan Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Komisi kejaksaan Ini sendiri Sebenarnya Merupakan Representasi Daripada Konsep Negara hukum Dimana Di dalam konstitusi Pasal 1 Ayat 3 Disebutkan Indonesia Adalah Negara hukum Ini Untuk meningkatkan Kualitas kinerja Kejaksaan Dapat dibentuk Suatu komisi Komisi ini Dibentuk pada Tahun 2005 Sebagai bentuk Tindak lanjut Daripada Pasal 38 Tersebut Kemudian Dalam Hal Kedudukan Komisi kejaksaan Ini adalah Lembaga Non-struktural Yang Dalam Pelaksanaannya Bersifat Mandiri Dan Independen Dia memiliki Tugas Dan Pohonangan Adalah Pertama Untuk Melakukan Pengawasan Penilaian Dan Pemantauan Terhadap Jaksa Dan Pegawai Tata Usaha Kejaksaan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Keunangannya Lalu Melakukan Pengawasan Terhadap Jaksa Dan Pegawai Tata Usaha Kejaksaan Baik Dalam Kedinasan Maupun Di luar Kedinasan Dan Yang Ketiga Komisi Kejaksaan Juga Memiliki Tugas Dan Keunangan Untuk Melakukan Pemantauan Penilaian Terkait Dengan Organisasi Sumber Daya Manusia Tata Kerja Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia Di lingkungan Institusi Kejaksaan Jadi Kalau Secara Filosofisnya Peradaan Komisi Kejaksaan Ini Merupakan Suatu Refleksi Terhadap Pasal 1 Ayat 3 Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Yakni Negara Indonesia Adalah Negara Hukum Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!